Di sebuah kademangan, itu mengadakan pembersihan desa. Pembersihan desa itu diwajibkan menggunakan keris pusaka di Wonopoyo. Hal itu ditujukan untuk menolak balak. Atau bisa dikatakan menjaga kedamaian di kademangan itu. Temang yang memimpin pada saat itu, menyuruh putrinya untuk mengambilkan keris dari Ki Wonopoyo itu. Karena itu adalah hal yang pertama kali dia lakukan. Ki Wonopoyo justru meragukan dekat putri tersebut. Satu, karena keris itu dianggap sangat luar biasa pada saat itu. Ditakutkan banyak makhluk yang mengincar keris itu. Dicuri dan kemudian disalahgunakan. Atau kemudian, ditakutkan putri itu. Salah dalam melakukan penyimpanan atau memperlakukan keris tersebut. Akan tetapi, karena Ki Wonopoyo bersahabat dekat dengan demang itu, Ki Wonopoyo pun akhirnya memberikan keris itu dan dititipkan kepada putrinya tersebut. Akan tetapi, karena acara itu memakan banyak kegiatan, putri dari demang itu pun dinalaikan dengan beritanya. Setelah dia mendapatkan keris dari Ki Wonopoyo, justru dia melakukan hal lain dan kecerobohannya. Dia melanggar peraturan, yaitu menaruh keris di atas pangkuannya. Padahal Ki Wonopoyo sudah memperingatkan sebelumnya. Yang terjadi, keris itu tiba-tiba hilang dalam sekejap dan masuk ke dalam rahimnya. Bukan menusuk, bukan melukai. Akan tetapi seperti diserap ke dalam rahimnya. Itu adalah sebuah pantangan, dari mana asal ilmunya Ki Wonopoyo lah yang tahu. Akhirnya, keris itu membuat seperti sebuah kutukan, di mana putrinya menjadi hamil tanpa seorang suami. Bahkan, putri itu dibuat malu karena hal tersebut. Apalagi, papaknya, pemimpin katemahan tersebut. Merasa bahwa hal ini adalah hal yang buruk dan harus ditutupi. Akhirnya, putri tersebut memutuskan mengasingkan diri dan menunggu kelahiran bayi yang ada di dalam rahimnya itu. Waktu demi waktu berjalan, sampai akhirnya putri itu melahirkan. Dan yang sangat menyedihkan, yang lahir dari rahimnya adalah seekor ular. Ular itu bertanjung dan memiliki makota. Atau bisa kalian sebut adalah naga. Dalam waktu yang singkat, ular itu tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan sampai pergerakannya, membuat tanah bergetar. Setiap kali bergerak, di sisi kademahan tersebut, lereng-lereng yang berada di sekitarnya, bergukuran, ataupun berlongsoran. Semakin mengejak dewasa, ular itu bertanya kepada ibunya itu, siapakah ayahandanya? Karena ibunya tidak memiliki jawaban yang pasti, ibunya mengatakan, ayahandamu adalah Ki Wonoboyo, yaitu pemilik kris tersebut. Sedangkan Ki Wonoboyo sendiri setelah kejadian itu, dia pergi menyepi dan bertapa, di sebuah gunung. Maka dari itu, naga tersebut, mencari ayahandanya, dan ditunjukkanlah suatu tempat oleh ibunya. Dan asal kalian tahu, setelah menginjak dewasa, naga tersebut diberi nama oleh ibunya, yaitu, paru kelinting. Naga paru kelinting. Naga paru kelinting. Mengingkari, dan berusaha berkeliling dari tempat tinggalnya, berjalan jauh untuk mencari ayahandanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sesosok kakek. naga tersebut adalah kakek Wonoboyo itu sendiri. kakek Wonoboyo yang melihat naga itu menyadari bahwa naga itu tercipta karena kerisnya. Sampai akhirnya dia mengatakan saya mengetahui keberadaan ayahmu terhadap laga paru kelinting. Saya akan memberitahukan kepadamu jika kau sanggup melingkari gunung tersebut, seraya dia menunjukkan sebuah gunung dengan tubuhnya itu. Karena keinginan dan tegaji yang kuat, naga paru kelinting menyadari cuwi tantangan tersebut. Dan dia berusaha melingkari gunung tersebut, akan tetapi besar daripadanya tidak sanggup untuk mengingkari dia. Sampai akhirnya dia menggunakan lidahnya untuk menyentuh ekor belakangnya. Di saat itu juga Kiwono Poyo menarik pedangnya dan memortong lidahnya. Karena alasan apa itu memortong? Setelah terpotong lidah paru kelinting, seluruh badanya lebur dan tersisa hanyalah potongan lidahnya. Yang saat ini kau sebut sebagai tombak paru kelinting. Ini adalah potongan lidah dari ekor naga itu. Jika ini benar-benar asli, maka bentuk inilah yang menjadi ujung tombak ini adalah berasal dari lidah naga paru kelinting.